Jelang pemberlakuan PSBB Total pada Senin esok, kawasan wisata dan saran olahraga akan ditutup. Pada minggu pagi, masyarakat masih memadati kawasan budaran HI, Kelora Bung Karno, dan Kota Tua Jakarta. Pesepeda dan pejalan kaki masih memadati kawasan budaran Hotel Indonesia pada minggu pagi, meski hari bebas kendaraan ditiadakan. Aparat gabungan bersiaga untuk mengingatkan warga menjaga jarak dan menindak yang tidak mengenakan masker. Masyarakat yang berolahraga wajib mengambil jalur paling kiri yang sudah dibatasi untuk menghindari terjadinya kecelakaan. 10 titik jalur sepeda di 5 wilayah ditiadakan, sementara di masa PSBB terhitung 14 September 2020 hingga 2 pekan ke depan. Hari ini pelaksanaan kawasan khusus pesepeda di 5 wilayah Jakarta itu ditiadakan. Jadi minggu lalu kita sudah aktifasi ada 10 kawasan khusus pesepeda dan sesuai dengan pengumuman Pak Gubernur pada hari Rabu lalu bahwa ditiadakan. Namun untuk pelaksanaan jalur sepeda sementara yang ada di kawasan Sudirman Tamrin dan Merdeka Barat ini tetap dilaksanakan. Sementara di Stadion Glora Bung Karno, 3.500 orang berkunjung untuk olahraga. Protokol kesehatan dijalankan mulai dari penggunaan masker, pembatasan kapasitas, dan pengukuran suhu tubuh. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan 1 jam sekali. Dengan diperlakukannya PSBB total, mulai 14 September seluruh sarana olahraga akan kembali ditutup. Hal ini berarti mulai Senin besok, Glora Bung Karno akan ditutup hingga 2 pekan ke depan. Namun kawasan luar stadion masih dibuka hanya untuk pejalan kaki. Satu hari sebelum pemberlakuan PSBB Ketat di DKI Jakarta, kawasan wisata Kota Tua tidak seramai biasanya. Satwal PP berjaga di sejumlah sudut Kota Tua untuk memantau pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan. Kawasan wisata Kota Tua Jakarta termasuk salah satu yang akan ditutup mulai 14 September karena pemberlakuan PSBB total. Selama penutupan, rencananya sejumlah tempat wisata akan dilakukan pembersihan di seluruh area. Pembatasan sosial berskala besar akan diperlakukan Senin besok di DKI Jakarta. Pemprov DKI memperlakukan pengetatan pada mobilitas dan kegiatan warga selama 2 pekan. Sementara itu, alasan Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan protokol kesehatan dalam PSBB total karena peningkatan kasus positif COVID-19 selama awal bulan September. Penerapan PSBB total sesuai dengan pergub nomor 88 tahun 2020, tanggal 13 September 2020. Menur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap PSBB total bisa mengendalikan penambahan kasus COVID-19 di bukota. Di dalam fase 14 September ini, selama 2 pekan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50% seperti kemarin. Jadi, ke-11 sektor ini adalah sektor kesehatan, bahan pangan dan makanan minuman, ke-2, ke-3 sektor energi, ke-4 sektor komunikasi dan teknologi informasi, ke-5 adalah sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran dan pasar modal, dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia, ke-6 adalah sektor logistik, ke-7 adalah sektor perhotelan, ke-8 adalah sektor konstruksi, ke-9 adalah sektor industri strategis, ke-10 adalah sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu. Serta yang ke-11 adalah sektor yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari. Ada pun beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama dua pekan ke depan, meneruskan semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Begitu juga dengan ketiga, taman kota, erpetra, fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan pengumpulan orang itu tutup. Yang ke-4 adalah sarana olahraga publik, olahraga ini dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing. Dan ke-5 juga kegiatan resepsi pernikahan, seminar, conference, semua dibatasi. Khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil. Lalu kegiatan-kegiatan esensial yang dapat beroperasi dengan kapasitas dibatasi, ini termasuk kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional, BUMN dan BUMD yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan. Ada pun terkait dengan kantor pemerintahan, sesuai dengan peraturan Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di zona dengan risiko tinggi, maka dibolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25% dari pegawai. Jakarta dua pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan ASN 25% sesuai dengan peraturan Menteri PAN-RB. Ada catatan di sini, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Bukan hanya kantornya, tapi gedungnya semua harus tutup selama 3 hari operasi. Ini diatur dalam Pergub nomor 88. Kemudian beberapa tempat kegiatan yang juga bisa beroperasi, tapi dengan kondisi tertentu, restoran, rumah makan, kafe, bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran atau ambil bawa pulang. Tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat. Jadi operasi justis ini mendasari instruksi Bapak Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan. Juga kami mendasari Peratuan Gubernur nomor 78 tahun 2020, juga hal yang sama tentang pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan. Jadi mendasari hal ini, kami tentunya dengan tadi yang kami dengan distansi terkait akan melaksanakan operasi justis. Hal ini kami lakukan sebenarnya semuanya untuk dalam rangka lebih menertibkan kembali, lebih meningkat agar masyarakat lebih berdisiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Semuanya yang kami lakukan untuk masyarakat. Pelaksanaan operasi justisi ini sesuai rencana ini akan dilakukan mulai besok juga, itu tanggal 14 September 2020 ini. Kemudian untuk sasaran-sasaran tentunya kami akan lebih tetap kami lakukan secara humanis, kemudian persuasif, tetapi dalam hal ini memang perlu ada suatu ketegasan kepada masyarakat. Kita semua kita tahu, masyarakat juga merupakan korban COVID-19, tetapi langkah-langkah ini adalah langkah-langkah dalam rangka untuk intinya agar masyarakat ini tercegah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memutuskan menarik rem darurat untuk memutus rantai persebaran COVID-19 setelah kasus makin meningkat. Aktivitas masyarakat akan dibatasi seperti penerapan PSBB di masa-masa awal pandemi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat penanganan COVID-19 di Ibu Kota. Setelah beberapa bulan terakhir diterapkan PSBB transisi, Ibu Kota kini kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar yang ketat. Keputusan diambil PM Prof DKI dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, diantaranya tingginya kasus harian COVID-19 di Ibu Kota. Sejak PSBB transisi diberlakukan awal Juni lalu, tren penambahan kasus positif COVID-19 di Ibu Kota terus melonjak tak terbendung. Hingga 12 September 2020, total kasus positif di Jakarta sudah mencapai 53.000 kasus. Selain itu, PM Prof DKI juga mempertimbangkan ketersediaan tempat tidur rumah sakit. Bila PSBB tak digelar, diperkirakan 8 Oktober mendatang, seluruh ruang rawat di rumah sakit rujukan COVID-19 akan penuh terpakai dan tak lagi mampu menampung pasien. Dengan diterapkan PSBB ketat, Gubernur Anies mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home. Sementara kegiatan niaga di pasar tradisional dan modern tetap beroperasi dengan pembatasan. Restoran diizinkan buka dengan catatan hanya untuk layanan takeaway. Angkutan umum dan pribadi diisi 50 persen kapasitas. Khusus untuk motor, diizinkan berboncengan dengan wajib mengenakan masker dan sarung tangan. Tempat ibadah raya ditutup dan hanya diizinkan buka di kompleks perumahan atau permukiman. Sedangkan seluruh tempat wisata, baik yang dikelola Pemprov maupun swasta, ditutup. Warga juga dilarang menggelar acara yang menimbulkan kerumunan. Sebelumnya, PSBB transisi diberlakukan sejak 5 Juni 2020 dan kembali menggerakkan ekonomi di Ibu Kota. Namun selama PSBB transisi, jumlah kematian bertambah cepat, meski case fatality rate di bawah nasional dan global. Selain itu, pemakaman dengan prosedur COVID-19 juga meningkat. Bahkan jika PSBB total tidak diberlakukan, Ibu Kota akan mengalami krisis lahan makam khusus COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Selama diterapkannya, PSBB 14 September mendatang, sejumlah tempat kegiatan ditutup. Selain itu, pembatasan aktivitas dan mobilitas warga juga ditekan untuk kurangi penyebaran COVID-19. Dimulainya PSBB total di DKI Jakarta mulai Senin besok, membuat sejumlah kegiatan dan sejumlah tempat harus ditutup. Selain untuk menekan angka persebaran COVID-19, Pemprov DKI juga memastikan agar perekonomian masih tetap berjalan dengan pembatasan. Selama PSBB total, 14 September hingga dua pekan ke depan, tempat kegiatan yang ditutup adalah sekolah dan institusi pendidikan, kawasan wisata dan rekreasi, taman kota dan RPTRA, sarana olahraga publik, dan tempat resepsi pernikahan. Penerapan PSBB total adalah pembatasan aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, pendidikan, pengendalian mobilitas, rencana isolasi terkendali, pemenuhan kebutuhan pokok, dan penegakan sanksi. Tim Liputan AINews melaporkan. Keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk kembali menerapkan PSBB total sempat menuai polemik. Sejumlah pihak menilai PSBB hanya akan menyesarakan rakyat kecil, namun di sisi lain kesehatan warga harus menjadi prioritas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan aturan dalam PSBB total yang akan berlaku 14 September 2020 besok. Rencana ini sempat mendapat penolakan dari sejumlah fraksi PDI Perjuangan di DPR DKI Jakarta. Menurut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR DKI Jakarta, penerapan PSBB akan berimbas pada perekonomian rakyat kecil. Hal berbeda dikemukakan Sekretaris Praksi PAN, DPRD DKI Jakarta, Oman Rakinda. Oman menyebut PSBB adalah yang paling pas untuk di DKI Jakarta dibandingkan PSBM. Kalau ini dilakukan sama saja sebagai ukuran keras bagi maharakat DKI Jakarta, khususnya maharakat kecil yang selama ini juga telah mengalami ketepurukan. Apalagi selama ini kita ketahui bahwa maharakat kecil di DKI Jakarta tidak terlalu mendapatkan signifikansi supply solusi kebijakan oleh Pemda DKI Jakarta. Apalagi hal ini, rencana ini tidak dikomunikasikan, meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk para pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Kami melihat di Jakarta memang lebih butuh PSBB yang seperti versi Pak Gubernur secara keseluruhan. Karena sebaran dan kepadatan penduduk di Jakarta dengan Jawa Barat berbeda. Kan ini PSBM ini muncul dalam perhubungan Jawa Barat ya, perhubungan Pak Ridwan Kamil. Jakarta itu punya beban lebih penduduk banyak, karena pada siang hari penduduk dari Yorotabek datang ke Jakarta untuk bekerja, bentukannya lebih, dan sangat padat sehingga dia memang sangat total, harus PSBB secara total. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan menjaga kesehatan warga harus berbarengan dengan urusan ekonomi. Makanya Air Langga mengatakan perkantoran bisa tetap buka, namun presentasi karyawan diatur. Pemerintah pusat akan menggalakkan operasi justisi demi memastikan penerapan protokol kesehatan di perkantoran. Dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan fleksibel working, jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor, nanti tentu presentasinya akan ditentukan, dan pemerintah juga akan menggelar operasi justisi, yaitu operasi yang akan mengetatkan kedisiplinan masyarakat. Dan ini tadi sudah dirapalkan juga dalam komite yang melibatkan juga wakapori dan wakasat, sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran. Kurang kompaknya Gubernur DKI Jakarta dengan para menteri pemerintah pusat bukan kali ini saja. Sejak awal corona di tanah air, DKI dan pusat selalu dibenturkan, mana lebih dulu ekonomi atau kesehatan warga? Tim Liputan AINews melaporkan. Pemerintah, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa diseluruhkan melalui rekening yang tak terah di layar televisi anda. Salah satu tower apartemen Sentra Timur, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur terbakar. Kami kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.